Jangan lupa like, share dan subscribe ya Tunggu sebentar, tadi saya udah lupa pertanyaannya apa ya tadi ya Aduh, lupa Anak rewel, tips paling efektif selain gadget Kalau gue gak pake gadget, kalau gue gue distract Jadi misalnya, peluk, eh liat tuh ada apa gitu, yuk kita nyanyi yuk nyanyi apa Nanti dia nyanyi-nyanyi, lupa Anak lo gampang distract Iya, lumayan Kadang tuh dia soalnya kalau liat rot Kenapa anak lo enggak ya, kayaknya gampang Ada yang gampang, ada yang enggak Yang ketiga, susah di distract Kalau mau dari tiga anak Kan udah tiga anak, pasti udah pengalaman dong Kalau misalnya anak rewel, dia seselain gadget apa? Tergantung dia rewelnya apa Kalau rewelnya cuma, kayak misalnya Oh dia rewel, gimana caranya supaya kita gak keganggu Supaya apa yang dia minta diturutin Enggak, gue cuekin aja Kayak misalnya gini Aku mau permen, padahal perjanjian hari ini gak permen Misalnya gitu ya Terus dia rewel, supaya ibunya nyerah Terus yaudah deh ini permen, biar diem gitu Gue sih enggak, gue cuekin aja Tentu anak bisa begitu ya? Oh aku belum tau ya? Iya dong Nanti bakal nemu kayak gitu ya? Nanti bakal nemu kayak gitu ya aku ya? Waduh Iya Tunggu aja Gak siap dateng juga kan? Oh udah ada ya? Oh iya Tapi kalian tau gak di dalam parenting sekarang ada yang namanya hypnoparenting? Oh tau Aku belum pernah denger malahan Lo pernah denger? Moona udah pernah denger? Pernah Di hipnotis kayak di ngedarko begitu bro Anak masuk ke dalam lingkungan Beda ya? Beda ya? Bukan, beberapa waktu terakhir ini ada yang namanya hypnoparenting metode ini Dapat menjadi salah satu metode pola asuh untuk anak Hypnoparenting dilakukan dengan penanaman kata-kata positif dan bersifat dukungan Ditambah sugesi dari pikiran orang tua Oh baru tau gue itu Jadi Maya belum tau sama sekali Moona apakah udah menerapkan atau sempet? Kalau yang gue terapkan itu hypnoparenting atau bukan sih Gak tau juga ya Gak concern kesitu sih Cuma memang kalau misalnya kasih tau yang baik-baik lewat buku cerita misalnya Terus atau gak kita lewat gambar-gambar gitu Atau dongeng sebelum tidur itu iya Cuma kalau maksudnya bener-bener menyediakan waktu khusus untuk masukin kata-kata baik Ngedokterin ke anak-anak Kalau gue kayaknya gak kesitu Itu soalnya pengennya anak-anak suatu saat nanti bisa milih sendiri gitu loh Yang ini yang baik buat dia Yang ini yang gak itu yang di stimulasi terus sih itu Gimana dia jadi decision maker gitu Mungkin masuk juga Cuma gue memang gak Oh ini bener-bener tujuannya untuk menginikan dia Gak juga sih Cuma memang Kayak misalnya Doang yang sebelum tidur adalah gitu ya Di dalamnya ada pesan-pesan juga gitu Maksudnya tuh anaknya yang di hypnoparenting Kirain parentingnya yang kita yang di hypnoparenting Kita masuk ke tonight's challenge Kita akan minta satu persatu Mona dulu Nanti di dalam tirai akan ada seorang anak dengan seribu pertanyaan Juga banyak banget Pertanyaan yang polos ya Lugu Yang mungkin Mona jawabnya seperti apa sih kita pengen tau gitu Aduh gawat banget nih Itu dia yang paling sisa Coba Mona dulu silahkan Ini dia Hai Hai Loh Kamu kenapa mukanya ditutupin majalah Kamu anak Oh ya ampun Aku baru pulang ke sekolah Oh kamu baru pulang Iya Aku lagi ber Oh kamu belajarnya baru belajar ini Aku udah bisa ini Aduh kamu pinter banget Aku pusing deh Kenapa Aku kemarin kan ketemu sama kakak Kakak aku kemarin apa Kemarin aku mergokin kakak di kamar mandi Kok kakak pipisnya berdiri ya ma Emang kamu pipisnya gimana Aku pipisnya sih duduk Duduk? Kok kakak berdiri gitu Iya iya Apa sih biasanya duduk kakak sama mama Enggak kakak itu pipisnya berdiri Pipisnya berdiri Kakak Kakak Agung Namanya kakak Agung Oh kakak Agung Oh kakak Agung Berarti dia cowok apa cewek? Cowok Ya lain berarti pipisnya Kan lain kamu apa? Aku cewek Dia? Cowok Kamu? Aku umurnya Aku cewek umurnya sekarang Udah Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Iya 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 Kamu cewek Kakak Agung cowok Iya Sama apa beda? Iya Sama Aku punya mata dua hidung satu Tapi cowok sama cewek Terus kenapa emang? Beda Oh jadi beda? Berarti pipisnya beda juga Oh beda beda pipisnya Bajunya Boleh berdiri juga gak pipisnya? Hah? Kamu udah pernah coba belum pipis berdiri? Aku bleber Iya Iya bleber kan Enak lah kalo bleber Gak enak Ih kasihan kakak Agung Kakak Agung gak bleber tapi Kayaknya coba ditanya deh Kakak Agung pipis berdiri bleber gak gitu? Oh gitu ya aku duduk aja ya Berarti ya Aku juga duduk Oh mama Terus udah gitu Apa sih ada Ada Om Desda sama Om Vincent suka ngomongnya Anak-anak terus ada orang ngomongnya gini Ih porno Ih porno Emang porno apa sih? Ngomong gimana? Ih porno Kenapa porno itu aneh? Aku gak tau Makanya kita tanya porno itu apa? Porno itu Aduh Nanti bunda berosik dulu ya Porno itu apa sih bun? Coba ditanya deh Mendingan sama omnya langsung Oh Om Vincent Om Desda Tanyanya jangan ke kita Tanya aja sama mamanya gitu Soalnya kalo kita yang tanya Takutnya malah gak bisa dijelasin Malah dipraktekin Oh gitu Aku gak ngasih porno apa? Aku gak tanya sama mereka Iya 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 kan Ah ah porno itu apa ya? Apa sih porno Ih porno Terus kayak orang-orang pada ngomongnya Takut ih porno Gitu Berarti porno itu sesuatu yang Gak enak diomongin ke orang lain kali ya? Oh gitu Gimana tuh ya Nanti kalo Aku browsing lagi deh Aku kasih tau kamu lagi Kenapa itu rambutnya gitu Kayaknya aku berat sebelah deh Iya 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 Kalo gak mau berat sebelah ini Ditaruh lagi satu sebelah tuh Kemalem aku Aku gak bisa tidur Aku bingung Mama sama Papa kalo malem-malem berisik Itu ngapain sih malah di kamar Yang mana? Aku nonton TV berisik Aku ngangati Aku ngangati Aku nanya aja Yang mana? Aku suka berisik nonton TV Oh semalam mama nonton TV Katanya nonton TV gak boleh malem-malem Iya bener Iya bener Pokoknya ada suara mama ada suara papa berisik gitu Aku gak jadi masuk kamar lagi Ngobrol-ngobrol berisiknya Kayaknya ngobrol tapi gak ada suara kalimatnya sih Oh gitu Berisiknya kayak ngobrol Tapi gak ada kalimatnya Gak ada cuman Apa huruf-huruf vokal Oh gitu Gimana aku maksudnya ya? Ya aku makanya tanya sih Iya aku gak ngerti kamu ngomongnya gimana? Aku kan waktu pas malem-malem gak bisa tidur Aku ke kamar bunda Terus? Terus gak ada suara bunda sama papa Terus aku Kok berisik banget sih Itu-itu kayak gak ngobrol Cuman ada huruf vokalnya aja Terus gitu Terus aku sempat tanya ke Ke Om Desa Oh itu mama lagi berdoa Soalnya religius Oh my God Gitu Oh gitu Emang aku ngomongnya oh my God Waktu itu ya Kata Obeska katanya Oh itu tanda nyaman Kamu orangnya religius Oh sekonnya kalo papa Yes no itu apa Oh itu namanya ragu-ragu Gitu Itu bener ya Oh gitu Tapi katanya gak ada kata-katanya Kalo ada kata-katanya namanya ngobrol dong Iya ba Masa ngobrol cuman yes no oh my God Bisa aja coba Kamu misalnya nih ya liat foto-foto gitu Terus bajunya bagus kamu bilangnya apa Wow Oh gitu Terus bajunya jelek gimana Ya ampun mama kegiatannya cuman liat foto-foto Terus ada yang cantik banget Eh ada yang ganteng banget Terus aku bilang Oh my God Oh iya lah Oh iya lah Bisa aja Bisa aja Aku ngerti aku ngerti Aku ngerti Oh memang anak-anak yang lucu Susah banget pertanyaannya Anak gua gak ada yang nanyanya begitu Tapi pernah gak ditanyain kayak gitu Sama anak-anak Ya soal pertanyaan-pertanyaannya mungkin Susah dijawab gitu ya Pertanyaannya susah Ini pelajaran buat gua juga nih soalnya Iya pertanyaannya susah dijawab Apa ya Kayak misalnya Nanti dulu Simpen dulu Sekarang Maya dulu Nanti biar Biar dua-duanya Kasih tau ke kita Apa pertanyaan yang paling susah dijawab sama anak Iya Gua sebenernya belum nanya loh Saya ganteng diri dia Maya ganteng Tunggu 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 Halo halo Hai Mas Om Tata 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 Ya Ya Rasanya tadi anaknya lucu Gua boleh tunggu anaknya lagi gak sih Adanya stoknya tinggal ini mbak Kau yang tadi cantik Udah enjoy aja enjoy Tikat bro Hai lagi ngapain Hai mama Lagi main apa Lagi main sendiri Ya ampun Wah hati-hati dong nanti rusak mainannya Iya Mama Mama Ya Mama adik bayi itu keluar dari mana sih Dari perut Dari perut Dari perut Mami Masa Gimana Mami di operasi dulu Terus dikeluarin babynya Oh susah ya Iya Hamilnya juga lama Ya Adik bayinya mana sekarang Udah gede jadi kayak kamu Kenapa sih Mami kalau mau jalan itu musti dandan siapa Mami Iya sedangkan aku masih nggak boleh pakai listrik laki-laki nggak pakai lipstick jadi juga nggak pakai lipstick Oh juga nggak pakai lipstick yang pakai lipstickan perempuan yang pakai makeup aku mau mau aku lihat orang yang melepasnya Mami satu lagi satu lagi Mami Mami sayang aku nggak sayang dong kalau sayang aku kenapa suka marah-marah enggak iya kalau aku makan nggak habis aku lari-larian keluar main becek-becekan nyerokin itu mah bukan marah-marah itu mah dibilangin maksudnya jangan kayak gitu dibilangin kan juga buat kebaikannya kamu sendiri kalau kamu nanti mainan uncu terus nggak belajar nggak bikin PR kan aku bisa aja kencunya belajar makasih nih sama-sama Udah 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 psiknya Udah 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 Saling saling mapaseng mana pake anting lagi jadi iya bisa diep gak loh tapi in real life pernah gak dapet satu pertanyaan yang susah banget dijawab dari anak susah banget kalau yang pertanyaannya Mayat tadi pernah tuh yang adek bayi keluar dari mana Untuk gue operasi ya jadi jawabannya agak lebih kapan gitu ya Kalau normal pun gue bingung jawaban gimana ya Itu pernah dan gue jawab aja Yang tanya kan Raka Raka tuh sesarok itu Sementara si Davina sama yang terakhir kan normal Jadi gue bilang aja gitu Terus gimana caranya Ya aku bilang Kalau Raka dari perut Kalau Nala dari pagina Dia gak bingung Terus caranya gimana ya Aku pergi ke dokter dokter bantuin aku Kenapa bisa ada adek bayi pernah ditanya kayak gitu gak Belum Itu detail banget ya pertanyaannya Cuma pertanyaan yang paling susah tuh sebenernya dari ponakan gue Kenapa sih Ada biru muda Ada biru tua Tapi kenapa gak ada item tua sama item muda Itu pertanyaan yang paling susah tuh buat gue Ada item tua tuh anak tadi Ada item tua umurnya Iya bener Iya bener Iya kalau ada dia mungkin gue jawabnya lebih gampang Kalau pertanyaan naik ke atas turun ke bawah masuk ke dalam keluar kemana Keluar Masuk ke dalam keluar kemana Iya kan Oh nanti makasih Belum di itu Maya ada gak pertanyaan so far dari anak yang udah mulai ngomong Karena anak gue belum bisa nanya Dia baru cuma ngomong dong Iya biskuit gitu ya Oh baru gitu ya Belum bisa nanya-nanya Iya Oke 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 Sekarang kumpulkanlah jawabannya ya Tungguin aja ya Maya Tungguin aja ya Maya Gue juga menunggu nanti Tensin udah mulai nanya-nanya anaknya? Udah Apa pertanyaan paling sulit? Selain hitam itu tadi Dan aku mau nanya apa akar kuadrat dari dua ratus Tanya-tanya susah aku gak bisa jawab Ilmuwan Ya terima kasih Maya Saptar dan juga Mona Ratuliu Setelah ini kita Wah setelah ini kita masih ada hiburan lagi Masih ada informasi lagi Dan juga bakal Wah nanti seru-seruan Ada permainan hipnotis Setelah yang berikut ini Tetap di Tonight Show Wow 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 Nomba bukan disugasi emang begadang aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa